Video ini diponsor oleh Skillshare. Ini adalah cerita tentang seorang lelaki yang mempunyai foam sheet menjadi model F-16 jet RC. Dan tentu saja, dia bisa berbangun. Tapi akhirnya menyerang. Ya, ini bukan cerita selesai. Tapi saya bisa pastikan ini bukan kesalahan. Ini adalah pilot dan pembangunan yang menyebabkannya. Dia sangat bangga dengan pembangunannya. Dia ingin membangun F-16 selama-lamanya. Terima kasih kepada semua teman-teman, dia akhirnya bisa membeli unit EDF. Ini adalah F-17 mm 12-blades EDF. Dengan 80M ESC dan penuh dengan baterai 6S LIFO. Dia suka kanopi itu. Meskipun itu bukan apa yang dia ingin membuat. Dia bilang dia terlalu lelaki untuk membuat blok. Jadi dia menggunakan kertas untuk membuat mold. Dia menggunakan kertas untuk membuat mold. Dia menggunakan glue CA untuk menggabungkannya. Untuk membuat permukaan, dia menggunakan kertas seperti ini. Karena teknik manualnya, dia menggabungkan kanopi menjadi 2-2. Tapi ini. Dia menggunakan kertas untuk membuat mold yang takat dan penuh untuk membuat menggabungkannya. selamat menikmati 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 file for decals also shelved along with the plants you need to print it on A3 Zeiss final stickers selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati because of the plywood formers for the landing gear base, the airflow to the EDF is reduced, so I had to make cheat holes to give more air to the fan I want to thank skillshare for sponsoring this video skillshare is an online online you can learn new skill or mastering your skill like this class blend master volume 1 blend master volume 1 model of concept car for film in blender by brandon hicks I'm really excited and I want to welcome you to volume 1 of the blend master series he got 48 lessons on his class with step-by-step instructions that are easy to follow he got 48 lessons on his class with step-by-step instructions that are easy to follow the first 1000 people can get one month free trial by clicking the link on the description and you can start your creativity today I already sense loss of power here control crash was the best option luckily no one is injured this is the culprit one of the battery gave up one cell actually it's already a bit swelling before the flight lesson number one never use unhealthy battery for EDF here the battery tray look like before being installed to the nose a pair of 3S battery connected in series I like the power of this EDF the weight of the plane also lighter than the factory made kit landing the joint of the fuselage finally broke already weakened by the first crash here how I make the fuselage punch there gdzieś there 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati